...menukar mata uang baru. Di Jakarta, antusiasme warga yang ingin menukar mata uang rupiah MBC 2016 terlihat di antrian Pusat Perbelanjaan Blok M Jakarta Selatan. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo ikut memantau langsung bagaimana proses dan antusiasme warga yang ingin menukar. Bank Indonesia resmi meluncurkan 11 mata uang rupiah MBC 2016 dengan gambar pahlawan nasional. Mata uang ini terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Sementara itu di Surabaya, kantor Bank Indonesia perwakilan Jawa Tibur juga dipadati warga yang ingin menukar uang. Sebagian warga mengaku ingin mengoleksi uang rupiah baru, sementara ada juga yang sengaja menukar uangnya karena penasaran. Dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan mendistribusikan uang rupiah yang baru ke seluruh wilayah. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai dan selalu menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan di dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyaksikan peluncuran desain baru mata uang rupiah oleh Bank Indonesia. Presiden juga menegaskan perlunya pengamanan terhadap uang rupiah agar tidak mudah dipalsukan. Presiden juga mengingatkan bahwa rupiah tidak akan tergantikan dan menyuruhkan siapa yang menghina rupiah berarti menghina Indonesia. Menghina rupiah sama saja dengan menghina Indonesia. Ingat bahwa rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan. Hadirin sekalian yang saya hormati terkait pemalsuan rupiah, saya mengintruksikan agar kuncur pengaman pada uang rupiah perlu terus diberkuat. Teknologi pengamanan yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah. Saya juga minta diperhatikan benar-benar tentang ketersediaan rupiah di berbagai penjuru Indonesia, termasuk di daerah-daerah terdepan, di daerah-daerah terpencil, di beranda Indonesia, bencarkanlah ketersediaan dan semangat pengumpulan rupiah. Sementara itu, Polri menyambut baik peluncuran uang rupiah terbaru emisi 2016. Hal ini dikarenakan adanya penguatan pengamanan untuk mencegah meluasnya peredaran uang palsu. Kabah Penum Divisi Umas Polri, Kombes Paul Martinus Sitompul mengatakan Gubernur Bank Indonesia bahkan mengklaimnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kita menyambut baik dan kemudian tentu mendukung sehingga pencegahan terhadap pembuatan uang palsu ini bisa lebih, katakanlah, bisa lebih terantisipasi. Tidak bisa dibuat lagi uang-uang palsu dalam masa-masa dekat. Dalam kaitan dengan bagaimana uang lama, uang lama tentu tidak serta-merta dengan diterbitkan emisi tahun 2016 ini kemudian akan ditarik. Ditariknya tentu akan secara bertahap dan akan dilakukan melalui surat keputusan dari Bank Indonesia. Ada 11 desain baru mata uang rupiah yang terdiri atas 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Hampir semua wajah pahlawan berganti di uang tunai kecuali pecahan 100 ribu rupiah yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta. Tim Penyeputan, Metro TV